Jadi semakin tinggi jumlah feel power, semakin bagus kualitas jaketnya. Makanya gak heran ketika lo pegang kayak gini tuh, bahannya tuh lebih terasa lembut, hangat, dan gak kaku. Hai gengs, lo tepat banget sih berada di channel ini. Karena kalau lo seorang traveler atau lo seorang pendaki, lo akan mendapatkan info-info update-an terbaru tentang barang yang ada di toko Zlatan Adventure. Makanya kalau lo belum subscribe, subscribe aja dari sekarang. Jangan lupa juga untuk like sama share di video ini, biar temen-temen lo juga pada tau kan tentang info-info kayak gini. Jadi ceritanya kemarin tuh Zlatan Adventure tuh meng-upload video di Youtube juga, di video sebelum ini. Tentang menginformasikan bahwa ada brand baru yang baru bergabung di Zlatan Adventure, yaitu brand Mountain. Nah disitu gue ngerekomendasiin salah satu carrier yaitu seri UPiK 65 dan UPiK 50 liter. Cuman banyak yang gagal fokus dengan outfit gue nih. Jadi outfit-nya ini, jadi jaket bulu angsa dari Montana. Banyak yang bilang, bang itu jaketnya jaket apa bang? Itu cakep bang. Review aja bang. Jadi banyak banget yang komen kayak gitu. Makanya sekarang gue buatin video itu buat lo semua di sini. Masukin aja ntar. Ini serinya itu Mountain Feeder Light Duck Down Jacket. Nah jadi ini jelas, jaket bulu angsa. Dan ada untuk men series, ada juga untuk women series. Bisa lo tiru atau bisa lo enggak juga sebenernya. Jadi gue udah nyobain yang men series dan women series. Tapi ternyata ketika gue fitting ya, gue lebih nyaman ke women series. Jadi yang gue pake ini adalah women series. Sebenernya ini buat badan-badan cewek nih. Jadi lo liat nih. Jadi lo bisa liat. Jadi emang cuttingannya tuh agak lengkung di bagian sininya nih. Karena emang ini buat cewek. Nah kalau yang buat cowok, ini nih ada nih. Nah ini buat cowok. Jadi buat cowok tuh lebih ke, ya lurus aja untuk bagian fingirnya. Nah ini biar keliatan nih. Ini buat cowok nih, men series. Ini buat women series. Jadi nanti kalau emang lo badan kayak gue mungkin. Kalau emang nyaman dengan fittingan atau cuttingan cewek. Ya kayak gue gini. Segini nih. Jadi gue nyamannya di women series ya. Gue pilih women series. Tergantung juga nantinya ya. Untuk pemilihan men series atau women seriesnya. Lo bisa coba langsung ke toko aja. Gue akan ngebahas. Ada beberapa hal penting yang perlu lo perhatikan. Ketika lo mau mencoba memilih jaket bulu angsa. Entah itu merek mountain. Atau entah merek-merek yang udah ada Indonesia. Kayak Begonia mungkin. Atau mungkin eager ngeluarin bulu angsa. Ada beberapa hal penting yang harus lo perhatikan. Di bagian spesifikasi. Memang agak ribet untuk lo membaca atau memahami spesifikasi. Tapi insya Allah gue akan buat lebih mudah. Untuk penjelasannya. Nah disini gue akan centumkan nih. Disini ada contoh spesifikasi dari jaket yang gue pake. Adalah jaket dari Mountain Feeder Light Down Jacket. Jadi disini spesifikasi jaket ini. Ini bisa lo liat. Ini emang ribet banget ya. Kalau lo baca sekilas tuh. Apa nih angka-angka ini apa? Huruf-huruf ini tuh apa? Jadi gue akan coba jelaskan sesingkat mungkin disini. Mudah-mudahan lebih jelas. Jadi yang pertama. Ini ada namanya. Pertex Quantum Eco 100% Recycle Nylon. Jadi bahan yang digunakan di jaket ini. Bahan outernya nih. Memakai bahan Pertex Quantum Eco 100% Recycle Nylon. Jadi bahannya nylon nih. Makanya gak heran. Ketika lo pegang kayak gini tuh. Bahannya tuh lebih terasa lembut. Hangat dan gak kaku. Kalau lo udah nonton video gue. Perbandingan antara nylon dan polyester. Lo bisa paham disitu. Kalau nylon tuh lebih lembut. Kalau polyester cenderung lebih kaku. Nah rata-rata yang dipakai dari jaket bulu angsa itu memakai bahan nylon. Agar menghasilkan bobot juga yang lebih ringan. Karena jaket bulu angsa identik dengan ringan banget dan ultralight. Tapi ada yang berbeda dibandingkan brand-brand yang ada di Indonesia mungkin ya. Atau brand-brand lokal. Yang membedakan antara bahan Pertex ini dengan bahan-bahan bulu angsa yang udah ada di Indonesia. Khususnya brand-brand lokal yaitu. Ini with DVR. DVR. Jadi DVR itu singkatnya itu bisa menahan air dalam waktu yang sangat lama. Ini mampu menahan air dengan intensitas yang lama untuk si jaket ini. Tapi tidak 100% waterproof. Kenapa? Karena disini di jaket ini ada jahitan-jahitan nih. Jadi ini tidak memakai seamless. Jadi masih memakai jahitan. Dan jahitan ini menghasilkan lubang-lubang kecil. Jadi akan masuk lewat lubang-lubang itu untuk si airnya. Tapi untuk bahannya ini bisa menahan air dengan intensitas yang lama atau dalam waktu yang lama. Yang pasti bahan yang dipakai dari jaket si mountain ini hangat, lembut, bisa menahan air dengan intensitas yang lama. Terus bisa menahan salju juga karena jaket-jaket ini dipergunakan di gunung-gunung salju tentunya. Dan yang terakhir bisa mempertahankan hangat dalam waktu yang sangat-sangat panjang. Jadi ketika lu berada di cuaca dingin, jaket ini mampu mempertahankan hangatnya tetap berada di badan kita dalam waktu yang sangat-sangat panjang. Itu untuk bahannya. Emang untuk bahannya aja tuh udah ribet gitu. Makanya nggak heran untuk si harga yang disungguhkan juga ya sedikit lebih mahal dibandingkan harga-harga yang bulu angsa yang lainnya. Tentunya di brand lokal. Oke itu untuk bahan. Kita lanjut ke bagian bulu angsanya nih. Jadi apa sih yang ngebedain bulu angsa ini dengan bulu angsa di brand-brand lain. Oke itu untuk spesifikasi yang atas. Terus spesifikasi yang bawah kita lihat disini ada 140 gram. 90 per 10 water resistance duck down. Dan yang terakhir itu adalah fill power 750. Nah ini hal penting juga yang perlu perhatiin kita bedah satu-satu. 140 ini tentunya gramasi. Jadi berat dari jaket bulu angsa ini tuh di 140 gram. Jadi sangat-sangat ringan banget. Udah termasuk ultralight. Nah untuk 90 per 10 ini apaan sih bang? Jadi 90 per 10 ini adalah 90% bulu angsa 10% bulu biasa. Jadi jaket ini tuh tidak 100% bulu angsa tetapi ada 90% dan 10%. Terus ini yang penting lagi nih yaitu 750 fill power. Nah ini bisa lo pahami dengan sangat mudah sebenarnya. Harusnya ya. Jadi 750 ini tuh adalah kuantitas atau banyaknya jumlah bulu angsa yang ada di jaket ini. Jadi 750 fill power jumlah bulu angsa yang ada di jaket montani ini. Nah ini tuh bisa kalian bandingkan. Jadi intinya semakin tinggi angka yang ada di jaket tersebut semakin bagus kualitas jaketnya. Jadi semakin tinggi jumlah fill power semakin bagus kualitas jaketnya. Ada beberapa tingkatan nih. Ada 4 tingkatan yang gue baca dan gue rangkum. Jadi rata-rata jaket bulu angsa itu ada memakai 4 tingkatan ini. Yang pertama tingkat yang medium adalah di 400 sampai dengan 450. Ini udah standar yang paling bawah nih. Kalau ada jaket bulu angsa yang di bawah ini mungkin gue kurang rekomendasi. Tapi kalau menyentuh di angka 400 sampai dengan 420 ini udah medium. Terus yang tingkatan kedua yaitu di angka 500 sampai dengan 550 ini udah cukup. Jadi udah good banget nih. Jadi udah cukup nih kalau buat jaket bulu angsa yang mempunyai fill power di 500 sampai dengan 550. Nah tingkatan ketiga ini disebutnya udah very good. Jadi emang bener-bener lebih dari cukup. Atau dikatakan ini sangat-sangat direkomendasikan yaitu di angka 500 sampai dengan 750 fill power. Seperti jaket yang gue pake ini, jaket montano ini. Jadi jaket ini tuh udah lebih dari cukup untuk kuantitas dari bulu angsanya yaitu 750 fill power. Nah ada yang di atas lagi. Cuman masih agak jarang sih karena kebanyakan jaket-jaket luar negeri itu pake di 750. Lebih atas di angka 750 ada di 1000 fill power. Kalau 1000 fill power itu udah excellent banget, udah luar biasa banget. Dan untuk jaket bulu angsa yang sedang gue pake ini, ini sangat-sangat direkomendasikan. Dan sangat-sangat lebih dari cukup untuk fill power-nya. Itu harusnya lo mudah mengerti sih. Karena ketika lo nanti memilih jaket bulu angsa di brand lain mungkin, oh fill power-nya berapa nih? Oh 500, oh udah bagus nih. Oh 750, ini udah sangat-sangat tinggi. Oh 400 berarti paling rendah nih. Jadi lo bisa pahami itu untuk spesifikasinya dan itu spesifikasi paling penting juga untuk si fill power. Oke jadi fill power dari jaket ini tuh 750, jadi udah sangat-sangat direkomendasikan. Bulu angsa yang ada di jaket mountain feeder light duck down ini tuh sudah bersertifikat. Mungkin ini yang membedakan kualitas bulu angsa jaket mountain dengan brand lain. Jadi untuk si jaket atau untuk si bulu angsa yang ada di jaket ini tuh sudah bersertifikat RDS. Jadi RDS ini bertujuan untuk memastikan bulu halus atau bulu yang diambil dari hewannya itu dalam hal ini. Bebek dan angsa tentunya bukan dari hewan yang cedera. Jadi dipastikan hewannya tetap sehat. Karena RDS ini juga memastikan perlakuan yang baik dan kesejahteraan untuk hewan juga. Jadi nantinya kalau lo memakai jaket ini bukan hanya lo mendapatkan kehangatan tapi lo untuk si bulu angsanya pun lo udah memperlakukan atau hasil bulu angsanya ini tuh dengan udah diawasi dengan RDS ini. Jadi jangan khawatir untuk menyakiti binatang. Jadi RDS ini memastikan memperlakukan binatang dan memastikan kesejahteraan hewan juga. Dalam hal ini bebek dan angsa. Kita lanjut ke fitur-fitur apa aja yang lo dapetin ketika lo memakai jaket ini nantinya. Jaket Mountain Feeder Light Down Jacket. Jadi fitur yang pertama itu adalah hoodie. Jadi di sini mendapatkan hoodie. Bisa pakai di sini. Dan rest lightingnya itu sampai atas. Karena emang jaket-jaket bulu angsa kayak gini menutup leher kita dari hembusan angin nantinya. Jadi tetap dipastikan hangat. Makanya sampai atas gini nih. Jadi hoodie-nya ini pun untuk di bagian atasnya ada semacam topi sedikit nih. Jadi di bagian atas ini tuh bahannya agak keras. Jadi untuk tetap mempertahankan bentuk dari si hoodie ini. Jadi tetap bulat kayak gini dan tetap melindungi juga. Kalau ada terapan angin gak langsung lepek gitu. Ini tuh masih ada space ya ketika lo tarik kayak gini. Masih ada space longgar. Jadi jangan heran ketika lo pakai jaket ini kok terasa longgar gitu. Jadi kalau emang nantinya lo mendaki gunung. Misalnya naik gunung ke Argo Puro kan itu banyak batu-batu disarankan lo pakai helm. Jadi ini masih bisa dipakai nih. Jadi ini ada space untuk helm-helm buat caving atau helm-helm outdoor lainnya bisa. Masih muat nih. Tapi kalau lo emang tidak memakai helm. Ingin kepalanya tetap nge-press gitu. Jadi tinggal tarik aja nih. Tali di belakang sini. Tali di belakang sini. Tarik. Terus ada tali juga di bagian sini. Tarik. Jadi tali di sini ada juga. Jadi lo tekan di bagian sini-nya. Tekan lo tarik. Di sini tekan juga. Mana nih? Di sini lo tarik. Jadi benar-benar. Oh. Benar-benar aman nih. Jadi ketika lo pakai kayak gini. Lo akan kerasa di sini ada tali melingkari kepala lo. Dan di sini pun melingkari wajah lo di sini. Jadi benar-benar aman. Jadi kalau ada terpaan angin yang kencang. Lo akan terlinggungi banget sih. Di bagian mata doang yang kena nih. Tinggal pakai kacamata mungkin untuk biar lebih septi lagi. Oke. Dan ini ada detail kecil yang benar-benar menurut gue. Oh. Ternyata kepikiran juga ya. Jadi di bagian ini nih. Nah di bagian ini kan nantinya akan menempel sering. Akan lebih sering menempel ke bagian dagu kita. Atau kulit di wajah kita. Nah kalau bagian sini memakai bahan sama kayak gini. Akan terasa dingin nih. Tapi ini memakai bulu-bulu tipis gitu. Dan ketika nempel kayak gini. Jadi ketika lo resettingin kayak gini. Dan menempel ke bagian wajah lo. Nggak terasa dingin karena ada bulu-bulu hangatnya disini. Jadi itu detail kecil yang menurut gue. Wah keren banget nih. Jadi diperhatikan juga untuk detail-detail kecil yang. Terus yang bagian penting juga adalah di bagian resetting. Jadi resetting dari semua produknya Montain itu. Sudah memakai resetting YKK. Jadi YKK itu udah tingkatan paling bagus sih. Kalau buat di resetting. Jadi jangan takut untuk doll. Mungkin jangan takut untuk rusak disini. Karena emang udah bagus banget untuk kualitas YKK original ya. Kadang-kadang ada YKK-YKK-an juga. Kalau ini udah original. Terus di bagian bawah ada tali juga nih. Untuk menutup atau untuk mengencangkan bagian bawah. Biar angin nggak masuk ke bagian bawah. Lo tarik aja dari sini nih. Di bagian bawah angin nggak masuk. Di bagian atas juga ditutup pakai hoodie. Dan di bagian lengan. Ini sudah ada karetnya gitu. Karetnya juga memakai fleece. Jadi tuh. Bener-bener nge-press. Dan ada saku. Berapa nih? Ada tiga saku. Satu, dua. Di bagian depan ada dua saku. Tuh ada saku untuk tangan. Dan bahan dalam itu bahan-bahan si penteknya juga. Karena lembut juga di bagian dalamnya. Terus disini nggak ada saku. Cuman ada logo doang. Dan di dalam ada satu-satu lagi nih. Oh iya lupa nih. Jadi di resleting ini tuh. Disini ada kaitan lagi nih kecil. Jadi untuk memperkuat juga untuk penguncian di bagian bawah. Terus ada saku dalam. Yang mana? Oh iya nih. Jadi saku dalamnya itu memakai velcro. Jadi lo bisa nyimpen handphone mungkin disini nih. Karena makanan hangat mungkin disitu. Terus di bagian belakang nggak ada. Singur nggak ada. Oke. Cukup sih kalau untuk saku-sakunya. Jadi sakunya ada tiga ya. Di bagian depan dua. Terus di bagian dalam satu. Nah ada perbedaan pocket atau perbedaan saku-saku disini. Ini kan buat woman series. Tidak ada saku di bagian dada. Tapi kalau yang main series tuh ada nih. Nih. Jadi ada perbedaan dari saku. Jadi kalau lo memilih yang main series. Lo bakal dapet saku tambahan lagi. Untuk menyimpen handphone disini di bagian depan. Dan dibalik si logonya. Kalau ini kan nggak ada nih. Jadi itu perhatikan lagi. Kalau emang lo memutuskan untuk memilih woman series kayak gue. Ya lo nggak bakal mendapatkan resetting di bagian dada sini. Terserah lo lah yang milih nantinya. Nah ada fitur satu lagi ya di bagian hoodie. Yaitu kalau emang lo nggak mau ribet kayak gini nih. Lo bisa lipat hoodie-nya. Jadi caranya kayak gini. Jadi lo buka dulu jaketnya. Nah ini di bagian hoodie sini nih. Nah di bagian belakangnya tuh kan ada tali. Lo tarik talinya. Lo tarik talinya biar agak panjang dikit gini. Terus lo cantolkan si buckle ini nih. Si buckle ini ke bagian dalam jaket nih. Yang biasanya ada ukuran. Ada ini. Tuh ke bagian sini. Ini ada tali kayak gini. Emang ini fungsinya buat nyantolin hoodie. Tuh jadi. Jadi si hoodie-nya tuh kayak kelipat gitu. Jadi lumayan lebih rapi lah. Kalau emang lo uris ini dengan hoodie-nya bisa lookit kayak gini. Ini yang dari kemarin lo minta. Gue udah review jaket dari Mountain. Bulu angsa. Feederlight Duckdown Jacket. Jadi menurut gue. Ini harganya pun lumayan tinggi. Gue sebutin aja nggak apa-apa ya. Biar lo tau juga harganya. Jadi harga dari jaket. Mountain Feederlight Duckdown Jacket ini adalah. Harganya itu adalah Rp 3.839.000. Wah bang mahal banget. Jaket ini ya. Menurut gue. Ketika lo mengeluarkan harga yang mahal. Lo akan mendapatkan feedback yang lebih. Bahkan. Nggak bakal lo dapetin dari harga yang lebih murah mungkin. Jadi. Seperti yang gue bahas tadi. Semua bahan yang dipakai. Semua fungsi yang dipakai di jaket ini. Sangat-sangat wajar untuk harga yang sangat mahal. Karena lo akan mendapatkan. Kualitas atau kenyamanan yang luar biasa juga. Oke itu aja sih. Kalau emang lo suka dengan. Konten-konten kayak gini. Lo bisa subscribe aja di channel Jelatan Adventure. Jangan lupa juga untuk like. Sama share di video ini. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke toko Jelatan Adventure. Ada di toko Cinere. Itu headshotnya. Ada di toko Pancasila. Ada di Jakarta. Oke. Thank you banget buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.